Oke Bang, kalau kita telisik lagi nih, Angel Helga kan melaporkan dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Ini kategorinya delik aduan atau bukan? Terus pertanyaan kedua, apakah bisa dicabut laporan yang sudah didapatkan oleh Angel Helga kalau misalnya dia mau mencabut laporan tersebut Bang? Ya seperti tadi, bahwa kalau melihat soal ini kan delik aduan ya, kalau saya tidak salah ya, termasuk masalah perjinahan itu juga kelah delik ya, delik aduan. Sekalipun dia delik aduan yang masuk kategori absolut, artinya tidak hanya pihak yang dirugikan yang bisa membuat laporan, apabila terhadap satu peristiwa pidana seperti perjinahan, kemudian ada orang yang mengetahui dalam hal ini pihak kepolisian, kepolisian itu bisa mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban dan kesesilaan. Jadi penyakut masalah ini masuk kategori ya delik aduan. Delik aduan, jadi bisa dicabut nggak? Ya bisa saja, bisa saja, bisa dicabut. Tapi karena ini perjalanannya sudah dipersidangan kan, rasa-rasanya yang paling pas di ini kan sudah harus digelar sidangnya, harus jalan. Caranya yang paling baik, dua-duanya bermusyawarah mufakat kan bisa melalui kuasa hukumnya, membuat satu kesepakatan, kemudian dituangkan dalam bentuk formal, tertulis, nanti dibawa ke persidangan. Ya mudah-mudahan itu jadi akan pertimbangan, itu jadi pertimbangan yang penting buat rekan jaksa penutup umum dan juga dalam menentukan tuntutannya juga jadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan tersebut karena dua-duanya sudah berdamai. Karena sudah nggak bisa lagi dicabut, ini mencabut laporan dalam posisi, perkaranya sudah masuk ke pengadilan, sudah sidang. Kan harus produknya, harus putusan, harus sudah dipersidangan. Tinggal putusannya itu mudah-mudahan ya bisa jadi putusan yang seadil-adilnya karena tadi dasarnya sudah ada perdamaian lah ke dua belakang. Mudah-mudahan ya harapan saya, karena dua-duanya publik figur yang bisa memberikan contoh lah buat semua. Oke Bang, sangat jelas sekali ya apa yang Abang jelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua bahwa kita sebelum membawa persoalan ke ranang hukum harus memiliki bukti-bukti, alat bukti yang kuat agar patah di tengah jalan orang lain. Iya, alat bukti yang cukup. Alat buktinya harus yang cukup ya Pak. Oke. Cukup. Apa lagi yang bisa Abang sampaikan kepada masyarakat melalui kasus yang terjadi pada dua seledriti ini, Vicky Prasetyo dan Angel Elga? Ya, saya berharap mudah-mudahan dari kejadian kasus Vicky Prasetyo dengan Angel Elga ini bisa menjadi satu pelajaran sekaligus pendidikan hukum yang berharga buat kita semua. Bahwa dalam rangka kita mencari kehadilan, kita harus memahami segala sesuatunya berkaitan dengan proses kita mencari kehadilan itu ada prosedur, ada mekanismenya dimulai. Misalnya, walaupun kita sebagai pihak yang dirugikan, kemudian ingin membuat laporan, ya ada aturan yang mengatur. Pelaporan itu harus bagaimana mekanisme, prosedurnya harus ditempuh, seperti apa. Dan seperti tadi, jadi jangan karena kita merasa dirugikan, kemudian seperti tadi mengedepankan emosional kita, akhirnya kita yang salah, yang keliru. Itu jangan. Jadi kata contoh sederhana seperti tadi yang balik ke dalam masalah ini, mudah-mudahan semua masyarakat hukum bisa tahu, ya masyarakat luas lah bisa memahami bahwa sekalipun kita benar-benar dirugikan, karena ini negara hukum, kita harus yakin berapa ini ada prosedur, ada mekanismenya sendiri, agar jangan sampai terjadi proses main hakim sendiri. Seperti tadi itu, contoh konkretnya misal ada seorang yang diduga melakukan satu ini, keluar sedikit dari kasus ini, melakukan satu tertangkap tangan tindak pidana pencurian. Kan kadang-kadang kan, karena marahnya warga masyarakat, si pencuri tersebut hanya mencuri misalnya di minimarket, kemudian diadili secara bersama-sama oleh masyarakat, akibatnya mati itu orang, meninggal pelaku pencurian. Itu kan nggak boleh, itu akhirnya kan jadi proses, walaupun ya salah, pencurian itu salah. Tapi mengadili dengan cara main hakim sendiri, ya lebih salah lagi. Pencurian sanksi hukumnya jelas, pembunuhan yang dilakukan bersama-sama, karena ini juga sanksi hukumnya juga jelas. Nah jadi, ini nggak boleh, jangan sampai terjadi main hakim sendiri, itulah fungsinya hukum, memastikan segala sesuatu itu, agar jangan diselesaikan dengan cara main hakim sendiri. Kalau kita rugikan, lapor. Nanti kalau pun tidak, ini kita kan bisa konsultasi dengan pihak kepolisian. Pak, saya ingin membuat laporan berkaitan dengan satu peristiwa, saya dirugikan. Tanyakan secara langsung, bisa berserkusi, bisa juga minta bantuan lawyer, lawyer nanti bisa memberikan pandangan-pandangan hukum, pendapat hukumnya, apa saja yang harus dipersiapkan, sebelum kita membuat laporan, oh ternyata kita harus menyiapkan bukti-bukti, buktinya apa saja harus kita susun, harus juga menyiapkan saksi-saksinya juga, siapa saja harus kita siapkan. Kita bawa laporan ke kepolisian. Terjadi juga komunikasi dan dialog di situ, karena tidak juga setelah merta bukti yang kita bawa atau saksi yang kita bawa itu diterima pihak kepolisian, kan harus ada proses lagi, diperiksa lagi, diambil keterangan, kemudian dari situ baru bisa dianggap ini memenuhi alat bukti atau tidak. Kan bisa jadi, kalau memang sudah dalam proses penyelidikan, ternyata tidak memenuhi alat buktinya, tidak ada, peristiwanya tidak ada, kan ada. Misalnya terbukti, tapi ini bukan pidana, dihentikan penyidikannya. Terbukti peristiwa, pidananya, tapi ini bukan nyangkut kompetensi dari pihak kepolisian, karena ini kompetensi misalnya ada kejahatan pajak atau ada kejahatan yang lainnya, ini menjadi kompetensi penyidik yang lainnya, PPNS misalnya yang lain-lain. Kan banyak itu penyidik-penyidikan, diserahkan lagi. Atau pelakunya misalnya ada bukan warga negara, tapi pelakunya misalnya aparatur, diserahkan lagi ke aparatur yang lain, kan bisa seperti itu. Tergantung hasil penyidikan. Tapi seperti tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian seperti ini. Sekalipun kita pihak dirugikan, dalam rangka mencari keadilan, kita harus memastikan proses kita mencari keadilan itu juga harus sesuai dengan aturan. Jangan sampai melanggar aturan, sehingga merugikan kita sendiri. Gitu, Bang Edi. Siap, terima kasih sekali nih Bang Efran. Penjelasannya sangat lugas, tegas, dan saat mencerahkan kita, agar kita tidak main hakim sendiri, kemudian tidak terburu-buru melaporkan sebuah dugaan perbuatan hukum ya Bang ya, kalau kita tidak punya alat bukti yang cukup ya Bang. Jadi kita harus mempersiapkan benar sebelum membawa persoalan kepada polisi dan mencari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari. Jadi jelas jadi ininya, jadi mencari kepastian hukumnya dengan cara yang tertib dengan yang baik dan mudah-mudahan juga proses kita mencari keadilan yang menjadi tercapai. Bang Efran, terima kasih sekali atas kesediaannya untuk berdiskusi dengan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang di luar, buat pendidikan hukum buat kita juga. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini bisa bermanfaat. Terima kasih Bang Efran. Sampai jumpa lagi di acara perikode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam semua. Amin. Ya Rabbah Alamin. Terima kasih. Terima kasih.